Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Boro BF channelnya para peternak dan pekebun oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang buku obat-obat ulat ulat buat tanaman padi karena kemarin ada yang tanya di kolom komentar mas bagaimana cara mengatasi ulat pada tanaman padi karena sekarang memang musim hujan dan banyak orang sekarang menanam padi dan kebetulan juga padi saya saya lihat kemarin juga terkena ulat padi putih-putih seperti itu berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan disemprot bahan obat kimia ternyata tidak mempan jadi saya memakai cara tradisional seperti apa cara tradisionalnya semoga berhasil silahkan simak videonya tapi sebelumnya terimakasih untuk teman-teman yang sudah mencabuk channel ini semoga channel ini selalu bergabungan bagi kita semua ini oke teman-teman yang pertama kita siapkan adolong tembakau ya tembakau sama bawang putih kita siapkan bawang putih dan ada satu lagi daun daun apa itu namanya daun mindi dan disini daun mindi tersebut sepertinya resepnya itu ada ada daun mindinya tapi daun mindi ternyata tidak ada di sekitar sini tapi kalau teman-teman ada daun mindi silahkan dicampurkan sekalian tapi karena tidak ada kita pakai dua ini aja pertama kita masukkan tembakau ya kita masukkan tembakau kemudian kita isi air sebanyak 1 liter yang penting kita tergantung maunya seperti apa karena kalau bahan organik ini tidak terlalu banyak memerlukan takaran jadi kalau teman-teman memang banyak ya kita kasih airnya yang banyak dan untuk dosisnya ya seperti ini untuk lebih lebih mantapnya dan untuk satu setelah dimasukkan warnanya sudah seperti ini kemudian kita masukkan satu ataupun dua siung bawang putih kita iris kita aduk dan kita diamkan selama dua hari dua malam setelah itu kita saring dan kemudian kita semprotkan ke tadi kita yang terkena ulat tersebut jadi untuk warna airnya seperti ini ini baru dimasukkan sudah seperti ini dan jika dua hari biasanya akan pekat jadi untuk takarannya satu tanki itu 14 liter atau 16 liter itu dua gelas dua gelas dua gelas jadi sekitar 200 mili untuk satu tanki oke teman-teman seperti itulah cara untuk membuat obat dari bahan-bahan tradisional semoga memberi solusi buat teman-teman yang menanam padi dan terkena ulat dan semoga paninannya bisa melimpah untuk tahun ini oke teman-teman seperti itu jika ada percayaan silahkan tulis di kolom komentar dan jika kamu menyukai video-video dari kami silahkan share ke teman-teman kamu siapa tahu ilmu ini bermanfaat bagi mereka salam puromania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati